lu gak takut gitu ya, image kaya, lu kan cewek gitu ya, terus tomboy gitu, cowok-cowok nanti tabur gitu kita akan challenge famels apakah dia cuma pencitraan doang di tiktok gua hanya pencitraan hee? yo, what's up, bro, 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 bangkan bersama saya, Roy Riccardo, the most boyfriend of the world mereka bilang gua siapa, lu hallo, lu hallo, lu hallo terima kasih buat Royal People, like, comment, dan subscribe channel gua yang ini, dan channel gua yang Roy Riccardo hari ini gua diajak untuk main ke BSD, nama temetnya apa? Edutown Edutown untuk ngedrift bareng famels ya, tapi sebelum kita mulai ngedrift, kita ngobrol-ngobrol dulu kenalan dulu sama bohila, ya, kenalan dulu, jadi hari ini famels ya, udah bawa 2 mobil dia benar? benar? dari, ada berapa total mobil lu sekarang? berapa? lima? 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 lima belas? wih, kalo cewek, apa ya, bukan sultan ya? ratu, ratu enggak, enggak, ratunya otomotif, temennya lu cinta berarti kan? iya, ratu, iya udah temennya lu cinta ya? belum kenalan sih, oh belum kenalan kenalin dong, kenalin dong, eh, ajak lu cinta ngedrift? iya boleh, bener, berani loh tapi sampe diem, ini keluar kodam ya? hahaha boleh, boleh lu bawa 2 mobil doang, di rumah ada apa aja? di rumah ada E30 yang sempat jadi pro dan kontra kenapa? gara-gara grill yang warna putih oke, iya, iya, soalnya kan kalo umum hitam ya, sesuai dengan kiblatnya kenapa lu bikin putih waktu itu? apa yang ada di isu? bosen aja, jadi kayak, kenapa harus hitam? kayak gitu loh mainstream banget ya? iya, mainstream banget, jadi gua coba memberanikan diri pake yang putih banyak yang kontra sih, tapi ya udahlah iya, iya, itu pake velg apa gua liat tuh? BBS BBS ya, BBS, bener, bener bener, bener, bener terus ini memang khusus buat mobil drift lu? E36 gua beli khusus buat ngedrift baru bangun juga ya? baru, baru yang ini baru kan? yang mana nih? E36 ini? E36 baru baru tahun ini lah yang ini juga baru ya? ini udah lama yang ini udah lama? udah lama oke, kalo si FT86 ini udah diapain aja? mungkin kalo dari luarnya ini yang keliatan hanya apa? velg? iya kalo dikitnya masih standar? belum, masih standar gua baru di luar, baru ganti velg sama wings wings, iya, wings, iya, wings kalo ke jaman dulu buat jemuran ajaib buat jemuran, bisa, bisa bisa, bisa, gede ya, bener kalo ini mungkin ada fungsinya kalo lu pake don't force kalo jaman-jaman gua SMA tuh banyak yang pake gulwing-gulwingan buat estetik-estetikan ya ya, si ngalay gitu ya cuma dulu ya oke, ini udah diapain aja? kalo dari modifikasinya? dalamnya sih, dalamnya ini gua tambahin supercharge mesinnya mesinnya? oh, malah mesinnya dulu? iya, mesinnya dulu soalnya ini manual oh ini manual iya, kebanyakan kan Matic 86 ini rare-nya manual, asik bawanya tuh enak banget 2000 berapa? 2017? 2017, sudah facelift oh ini ada facelift, dalamnya sweat berarti? dalamnya sweat sweat, mantap sih tadi yang di dalam mesinnya, yang di dalam balik cup mesinnya ini udah diganti itu, supercharge echu udah gua ganti header udah gua ganti sama X-House juga sudah full system Elysium huish mantapin aduh batuk, sorry sorry, iya ring 19 pake apa tuh? pake i-force i-force bannya? bannya pake, untuk sekarang pake yang Cylon karena buat ngedrift biasanya pake Neopa iya oke standarannya pake Neopa gua udah BBK juga ya? udah BBK iya, Brembo lu ngaliat tuh, full banget anjay ini kalo gak salah gua pernah nanti kopi cowboy velgnya luar icu gak sih? iya aduh stabilo hija stabilo, bentar ini apa? perlu gua stabiloin lagi ini velgnya siapa? beda kalo yang stabilo kan Kiwami oh gua kan gak ange waktu itu lagi belanja John gua tadinya gak tau dia tuh yang punya kopi cowboy gitu kan gua lagi belanja kebetulan rumah gua kan udah pindah jadi anak jaksel gitu ya udah anak radio dalem banget nih di bawahnya kan ada minimarket iya maksudnya ternyata tempat kopinya dia bener sekali gua liat ada FT86 gitu kan nyala banget gitu ya nyala gua gak ange gitu kan karena bawa anak sama bini gua gitu sakit mata gue astaga ternyata orangnya iya 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 tapi lu kan ngerti banget ya Tomotitmin iya adinya baru sekarang atau udah berapa lama? sebenernya sih udah dari gua bawa mobil dari kuliah gua udah suka mobil cuman emang gue gak main media sosial sama sekali dulu? dulu sampe tahun 2021 sekarang 2022 ya? 2022 iya 2021 tiktok ya pertama? iya tiktok tapi siapa yang ngajakin lu? yang ngajakin? lu sendiri atau ada? gak ada yang menggerakkan ayolah daripada kan pandemi iya gak soalnya pandemi itu pandemi toko tutup kafe tutup segala macem tutup kan tanggungan karyawan kan banyak jadi ngapain ya? gua sempet buka catering itu waktu itu catering sehat itu? enggak catering oh catering catering buka puasa anjay takjil tapi karena lumayan melelahkan dan liat potensi ini di media sosial kayaknya oke jadi iya gua orangnya idealis sebelumnya idealis kalau enggak kalau enggak ya enggak idealis introvert gak? introvert 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 juga makanya di video lu sebenernya hampir gak ada buat ngomong ya? iya juga ya maksud sih? kayaknya gua liat video-video tiktok lu cinematic-cinematic terus dangdut-dangdut gitu kan itu namanya jedak-jeduk jedak-jeduk gitu kan iya terus lu mulai main 2021 iya mulai main followers sekarang udah sejuta lebih ya sekarang 2 juta oh udah 2 juta tiktok tapi ya tiktok ya tiktok tapi belum very pade kayak gue ya hahaha akhirnya yang mutusin buat fokus di otomotif ya iya lu lu pernah main film kan? hahaha anjig yang ditaksipasi-taksipasi gitu iya film web series iya apa balapan gitu kan iya gua cuman jadi dayang-dayang hahaha dayang sumpi hahaha terus bener-bener abis itu? abis itu apa? lu apain disitu? udah udah gua cuman kayak hahaha iya kanterin ke depan kipas-kipas udah hahaha nah lu nextnya mau apain nih? gua nextnya sebenernya usaha gua gak ada sampe-pout sama otomotif sama sekali kan oke tapi karena menghasilkan ya kenapa enggak juga iya gak sih iya mantap vendorsnya mahal sekarang manjay ini gua bayarnya 30 juta waduh hahaha sama dia nih bener ya hahaha jangan lupa gimar hahaha oke tapi fokus lu memang sebenernya ini buat selingan ya iya buat selingan sih sebenernya gabut-gabut waktu lagi pandemi kan bener sekali pandemi terus lu gak ada kerjaan kan gak ada kerjaan tokoh lu restoran lu tutup juga ya iya bener dan sekarang bisa jadi kerjaan sekarang jadi kerjaan ternyata terus gimana? dengan senang hati lah orang kita lu padahal ngedukung gak? ya ngedukung lah maksudnya kan ini gua kerjanya dengan senang hati hobi kan jadi happy nya double dapet duit hobi dapet anjay iya gak? mobil pertama lu apa? mobil pertama gua dulu pas kuliah fort fiesta fort fiesta? kenapa aspect itu? fort fiesta nya itu dia atapnya udah gua ganti enggak bukan gua ganti gua pasang stiker mugiwara bendera bajak laut jadi lumayan terkenal sih dulu di kalangan kapus gua pelg nya gua ganti iya fiesta ya? fiesta mungil gitu iya nah sekarang lu udah banyak banget mobil ada berapa total? lima dirumah? 86 E36 E30 Holden Mini Mini sama satu lagi buat harian Camry Camry terus yang buat mainan sekarang ini kenapa lu pilih FD? karena dia adalah bahan yang paling enak kita poles kita apain ya? kita tambahin lah dari segi eksterior dari segi mesin semuanya kan kayak kentang banget gitu loh modelnya kan polosan kan bisa kita kasih ABCDE jadi cakep pesin juga kentang gitu terus juga tapi gak terlalu mahal ya? iya ini dia orang-orang pada kira ini mahal padahal gitu karena dua pintu kali karena dua pintu bener mirip-mirip ala-ala iya orang-orang kan ngeliat gua gila tajir banget segala macem padahal kan ini ini gak nyampe 1M tapi orang awam banyak yang bilang ini supra iya anjir supra 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 X yang geter-geter gitu ya padahal kan dia bayang loh dia kan di tiktoknya selalu kayak ganti oli nanti gua kalau video ini rame gua pengen tantang ke rumah lu tapi lu percaya gak gua ganti oli sendiri? gua gak percaya masa sih? coba lu liat dulu lagi tangan lu coba liat bersih cuy tangannya bersih tuh coba 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 ini ini bukannya gua genit ya ini item-bitem ini item-bitem anak bengkel ini bukannya genit ya pentes anjay halus cuy halus tangannya agak kalau lu di bengkel kasar masih tangannya enggak lah gak semua langsung iya juga sih iya tapi lu gak takut gitu ya apa? lu kan cewek gitu ya terus tomboy gitu iya cowok-cowok nanti tabur gitu gua menjadi diri gua sendiri iya tapi kalau sekilas ngeliat muka dia kayak siapa? ada yang sadar gak? kayak siapa emang? lu Sinta Luna hahaha itu mungkin dalemnya ya? hahaha jangkun ya maksudnya ada juga bilang kak itu jangkunnya keliatan makanya lu extensionnya di leher lu emang keliatan? gua ketahuan dong waduh operasi di Thailand iya kan? dia kayak Cynthia Marissa tuh kan yang nge-naik despa itu oh iya iya versi anak mobilnya gitu kan lu udah pernah ketemu udah pernah ketemu ngerasa mirip gak? cakepan dia lah cakepan dia tapi lu ngerasa mirip gak? mirip kan belum tentu lu lebih cantik ngerasa gak tau sih gua ngeliatnya dia cantik enggak lah beda lah banyak gak yang ngomong? lumayan lumayan banyak yang ngomong ya lu mirip Cynthia tapi dia lebih imut lebih mungil dia lebih cantik lah jauh 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 jangan jangan samakan gua belum pernah ketemu asli oh iya temu dong kepincut lu ntar anjay hem hem kepanasan dulu kita ntar kita naikin naikin lagi kita ajak naik motor bareng motor trail motor trail sama Pamel kita ajakin naik motor trail jangan cuma naik mobil doang lu naik motor mau gak? apa lu jadi anak mobil biar gak panas-panasan? enggak sih sebelum naik mobil gua juga naik motor naik motor? apa nih? main motor juga? main ada Pespa di rumah gua juga ada CBR 400 terus? udah lu suka motornya sport juga ya? iya tapi lu emang suka sport ya ga suka yang elegan-elegan gitu iya style-style elegan next project apa nih? mau bikin apa lagi? mobil-mobil ini paling mau gue tambahin body kit karma? yoi local pride V2 ganti warna? belum belum tau kalau gitu karmanya lu pasang sendiri dong di rumah? yoi lu pesen karmanya body kitnya lu pasang sendiri? gua pasang sendiri anjur-anjur oke dan mari kita tantang dia apakah pencitraan doang dia nge-drip-drip di tiktok kita naik ini ya atau dia bisa? iya kita naik ini ya oke let's go gerak kita akan challenge famels apakah dia cuma pencitraan doang di tiktok sebagai anak nge-drift gua hanya pencitraan atau bener-bener bisa nge-drift let's go gua sebenernya udah lama sumpah udah lama gak nge-drift? iya terakhir nge-drift gapan? ya sehari yang lalu lah enggak 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 sook sook hai cap ngerti gak caranya? biar gak sook? didorong weee weee oke mari kita mulai apa nih kita kenapain ya? ya coba skill lu paling keren aduh percuma lu anak boya mandio anak boya mandio bener juga tiga dua weee ayo lagi lagi muter yang jauh dong yang jauh, yang jauh yang jauh lalu ditapernya 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 gak keliatan anjir hahaha ditapernya aduh oke 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 siap lagi oke go gimana? ada kesan-kesannya dulu gak? lumayan gimana ya? Coba bikin gue ketakutan Aduh, gue nggak bisa anjir Lurus lu, muter kanan Betul lu Gak bisa gue pakein yang gitu U-turn, bisa gak U-turn gitu Gimana, gimana masa tenteng? Ya terserah lu Eh, yang udah diajarin gimana? Tadi dong aku Ini, lu lurus, baru puter Tuh, itu kan ada dua tuh Dua, lu U-turn gitu bisa Taduh, lagi, lagi Lagi, lagi depan Mohon setabrak orang Mohon setabrak orang Mohon setabrak orang Kayaknya bingung Ewan gue diem deh Mau ditabrak kameramennya Kameramen mau ditabrak Kaget gak lu? Enggak, oke Gak mungkin ketabrak lah Oke, ya yang lagi Ini kita ngapain lagi dong Terus Terima kasih Nanti aja deh itu Buat konten nanti ya Oke, Rabi Paul Sekian konten kali ini Terima kasih FAMELS Sudah mau digeledah Dan udah mau dejakin ngedrift Oke Sukses terus Buat FAMELS Sukses juga Buat proyek-proyek kedepannya Alright Rory Cari Shending Out FAMELS Shending Out Gerak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax